Intro Subdit Nam Ranmor, Direktur Atrasese Kriminal Umum Pol Damet Rujaya mengadakan press release terkait pengungkapan kasus pencurian, penggelapan dan atau fidusia di halaman gedung promoter Jakarta. Kabit Humas Pol Damet Rujaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yono, menjelaskan berbagai macam modus. Mulai dari mobil kredit dengan debitur fiktif dan memalsukan faktur, menggelapkan mobil yang masih dalam pembiayaan perusahaan leasing, dan menjualnya dengan harga murah serta penadahan, hingga modus berpura-pura meminjam mobil kredit orang lain, dan kemudian juga menjualnya dengan surat kendaraan yang telah dipalsukan. Kini para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis tentang jaminan fidusia dengan ancaman maksimal 7 tahun kurangan penjara. Sama, tadi yang kasus penggelapan, ini juga sama, kasus penggelapan juga ya. Jadi kita kenakan pasal 3.2 KUAP, hanjamannya 4 tahun. Jadi berawal dari korban ya, korban ini yang dia mempunyai mobil yang di leasing dia, ya mobil di leasing. Jadi artinya dia itu kredit mobil melalui pembiayaan ya, melalui pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Ya artinya bahwa semua tanggung jawab untuk berkredit ini kan ada di perusahaan pembiayaan tersebut. Jadi setelah mobil itu, apa namanya, belum lunas lah, belum lunas, setiap bulan dia membalikan ya, membayar, mengangsur ya, mengangsur ya, daripada mobil tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Di Brata TV, Salam Di Brata.